Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll sebut Witan Sulaiman sebagai pemain sepak bola yang fantastis. Witan Sulaiman akhirnya kembali merumput ke Indonesia, setelah menjajakkan kemampuannya di benua biru sekira 2 tahun. Publik sepak bola di tanah air pun bergejolak, tak sedikit yang menganggap kembalinya pemain berusia 21 tahun ke Indonesia adalah sebuah penurunan karir. Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll berbeda pendapat, juru taktik asal Jerman itu menyebut itu adalah momentum yang tepat bagi Witan untuk kembali ke Indonesia. Untuk Witan, mungkin dia merasa tidak terlalu penting di Eropa karena kulturnya sangat berbeda. Dia juga membutuhkan dan ingin bermain, ini adalah momentum yang tepat juga untuk dia berkembang. Bukan karena saat ini Persija di peringkat pertama, kata Thomas Doll, usai pertandingan kontra Rans Nusantara FC, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Thomas Doll pun mengaku senang dengan kehadiran Witan di kubu macan Kemayoran, mantan pelatih Al Hilal itu menuturkan bahwa tidak menutup kemungkinan jika Witan akan kembali ke Eropa. Senang Witan ada di sini dan dia bisa menunjukkan bahwa dia pesepak bola yang fantastis. Dia muda, dia selalu memiliki waktu untuk kembali ke Eropa, 21 tahun, pungkas juru taktik berusia 56 tahun itu. Bisa mendominasi permainan, Thomas Doll sebut Persija layak dapat kemenangan atas Rans Nusantara FC. Persija Jakarta menang 3-1 atas Rans Nusantara FC di babak pertama pada pekan ke-22 Liga 1 2022-2023 di Stadion Patriot Chandra Baga pada Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023, pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll memuji tim asuhannya karena mendominasi permainan sejak menit pertama. Kami layak memenangi laga ini, sejak awal bisa terlihat, kami mendominasi permainan dan bisa mencetak 2 gol di babak pertama. Para pemain sempat kehilangan konsentrasi, jadi kami tidak bisa mencetak gol ketiga dan keempat. Di sisi lain, Rans pun sempat memperkecil ketinggalan, ujar Thomas Doll. Terima kasih telah menonton!